Akhirnya kita sampai di Eminönü, sebuah tempat bersajaran yang paling terkenal di Islambul, Turki. Tempat ini sekarang merupakan surga belanja turis dan penduduk lokal. Di sini banyak dijual penapunik Turki, kerudung, baju, dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Tak hanya itu, sepaik sepajar atau mesir calar susu yang menjual pembunggu khas Turki bisa kalian jumpai di sini. Tak hanya itu, laut maramarang indah pun menambah cantik distrik ini. Catatan Istanbul Asia Murataj konten ekspor Istanbul kali ini ingin mengekspor Eminönü, yang merupakan surga belanja di Islambul, Turki. Kejalanan menuju Eminönü, saya menggunakan metrobus jenis busway di Jakarta. Saya tinggal di Sekakoy, bagian Eropa, Islambul, Turki. Dari Sekakoy, saya akan berhenti di halte Zewizdiba, Zewizdiba Metro Busturat. Lalu naik tramway reta api Zewizdiba, Zewizdiba Tramway Istasyonu. Dari stasiun Zewizdiba, saya akan melewati beberapa stasiun, hingga sampai nantinya tiba di Eminönü Tramway Istasyonu. Karena saya naik dari Zewizdiba Tramway, saya akan melewati beberapa stasiun yang ada, diantaranya Topkapel Tramway Istasyonu atau Stasiun Topkapel. Stasiun Pazar Keking, Capa Sehirimini, Fendekzade, Hasiki, Yusuf Pasha, Aksaray, Laleli, Beazit, Cemberlitas, Sultanahmid, Gidhani, Sirkeji, dan sampailah nanti di stasiun Eminönü. Eminönü bukanlah stasiun terakhir. Setelahnya ada Karakoy, Kapani, Fendekzade, dan terakhir Kabatas. Jika kita berbicara mengenai Eminönü, hasilnya kita harus mengulik lebih dalam mengenai sejarahnya. Ya, sejarah singkat mengenai Eminönü. Eminönü merupakan distrik atau tempat bersejarah yang paling penting dan terkenal di Istanbul. Eminönü dikelilingi oleh tanduk emas di utara. Bosporus di timur, Laut Marmara di selatan, Zetimburnu, dan Fateh di barat. Distrik ini teletap di dalam tembok kota yang merupakan inti sejarah dari kota Istanbul, Turki. Kota Bizantium, inti pertama Istanbul berada dalam batas-bastas distrik Eminönü saat ini. Dalam periode Bizantium dan Ottoman, unit-unit administrasi berada di Eminönü. Relokasi pemerintahan Ottoman dari istana Topkapel ke istana Dolmabahce pada tahun 1853 dan pendirian Ankara sebagai ibu kota negara Turki merupakan kepentingan mengurangi kepentingan administrasi distrik tersebut. Lokasi di mana Eminönü berada adalah lokasi pertama di mana Istanbul didirikan. Istrik ini merupakan bagian dari pelabuhan Istanbul dan hadir selama periode Ottoman. Lingkungannya adalah Eminönü Masjid Baru atau Yenijami, Spice Bazar atau Mesercar Sisi dan daerah sekitarnya. Mungkin itu hanya segera singkat dari Eminönü. Selamat menikmati perjalanan menggunakan transportasi umum yang ada di Istanbul. Menggunakan tramway atau kereta api, kita akan disuguhkan pemandangan yang indah dari setiap kasiun yang kita singgahi. Hal yang menarik untuk para turis adalah sepanjang perjalanan ada tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi para turis. Dan yang menariknya, lokasinya saling berdekatan. Selama kalian kuat berjalan, selama itu pula kalian bisa mengunjungi semua tempat wisata di Istanbul dan sungguh wajib kalian singgahi. Satu hari rasanya tidak cukup untuk menikmati tempat-tempat menarik yang ada di Istanbul. Kita butuh beberapa hari dan mengurut secara dalam mengenai sejarahnya. Selamat menikmati perjalanan. Kalian Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.